Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Pak Nur Sabdi SPD Guru Bidang Studi Geografi SMA Islam Anijam Medan Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat ya Meskipun belajar dari rumah Nah anak-anak hari ini kita belajar geografi Jadi geografi itu sangat menyenangkan Dan pastinya mudah dipahami Nah karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari Di permukaan bumi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Bapak Pak Sabdi Kita belajar hari ini belajar geografi ya anak-anak Nah dimana topik pembahasan kita saat ini itu adalah tentang Wilayah pusat pembangunan di Indonesia Jadi kita lihat disini Videonya dalam slide ini adalah petah Indonesia Yang sudah digaris-garis bawahi Ya digaris-garis itulah wilayah-wilayah pembangunan Indonesia Untuk lebih detailnya kita lihat slide selanjutnya Oke anak-anak disini ada tabel ya Tabel pembagian wilayah pembangunan di Indonesia Jadi kita tahu semua Indonesia memiliki 34 provinsi Dari ke-34 provinsi tersebut Ternyata harus adanya pemberataan pembangunan Jadi pemberataan pembangunan itu dari Aceh sampai ke Papua Itu tidak bisa dilakukan secara satu tujuan saja Tetapi harus dibagi menjadi beberapa wilayah regional Jadi kita lihat disini di tabel ada Wilayah pembangunan utama ABCD Artinya apa dari Indonesia dari Sabang sampai Merauke Itu dibagi menjadi 4 bagian wilayah pembangunan utama Jadi ada ternyata 4 kota yang menjadi pusat pertumbuhannya Ya kan yaitu adalah kota Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makasa Jadi di antara semua kota-kota yang ada di Indonesia Keempat kota inilah yang dinilai mampu Untuk menjadi kota pusat pertumbuhannya Dan dapat juga dikatakan sebagai kota-kota Yang paling maju di Indonesia Jika di bagian barat mewakili Medan Bagian tengah Jakarta dan Surabaya Dan di bagian timur itu kota yang paling maju Makasar Jadi itu Makasar itu salah satu ibu kota dari Sulawesi Selatan ya Surabaya, Jawa Timur, Jakarta, DKI Jakarta Medan adalah Sumatera Utara Jadi ternyata wilayah pembangunan utama A Itu tadi pusatnya di Medan Itu ada dibagi lagi Wilayah utama 1 dan 2 Jadi wilayah 1 dan 2 itu meliputi Aceh dan Sumatera Utara Sumatera Barat dan Kepulauan Riau Jadi pusatnya itu Medan dan Pekanbaru Di antara itu ya Jadi wilayah pembangunan utama itu dipecah menjadi dua bagian Ya wilayah pembangunan A itu meliputi 4 provinsi Dimana di antara 4 provinsi itu Ternyata yang menjadi pusat artinya kota yang paling termaju Itu adalah Medan dan Pekanbaru Antara Medan dan Pekanbaru Wilayah pusat umumnya adalah Medan Oke kita masuk ke yang bagian B Jadi bagian B ini wilayah pembangunan utamanya dibagi 3 wilayah Wilayah pembangunan utama 3, 4, dan 5 Jadi meliputi Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jakarta, Jogja, Jawa Barat gitu ya Dan termasuk juga Kalimantan Barat Jadi itu semuanya dikomando oleh Jakarta sebagai pusatnya Yang kedua itu ada pembangunan C Jadi itu ada dua wilayah ya Yang mencakup Jawa Timur Bali, Kalimantan Tengah, Selatan, Timur, dan Kalimantan Utara Jadi kota-kota yang menjadi pusatnya itu adalah Surabaya, Samarinda, dan Balikpapan Tetapi untuk urusan pusatnya itu di Surabaya Nah untuk bagian Indonesia bagian Timur Mencakup NTT, NTB, Surawesi, Papua, Maluku Itu semuanya pusatnya di Makassar ya Jadi itulah yang menjadi pusat pembangunan Jadi intinya Maksud dari tabel ini adalah Agar adanya pemberataan pembangunan di setiap provinsi di Indonesia Oke Nah ini dia Kita lihat Tadi kan wilayah pembangunan utama kita kan ada 4 ya A, B, C, D Nah setiap wilayah A itu ternyata memiliki bagian lagi Ya kalau itu bagian A dua provinsi Bagian B itu sekian provinsi gitu ya Jadi intinya Indonesia bagian Timur itu D Bagian Barat itu A dan B Bagian Tengah itu C Nah ini dari peta sudah bisa kita lihat ya Oke dan ini dia ya Wilayah pembangunan A, B, C, D Dalam tabel juga sama seperti yang tadi Jadi kotanya itu wilayah A Medan B Jakarta C Surabaya D Makassar Ya jadi itu adalah kota-kota yang dijadikan umumnya Nah ternyata ada nih alasan kenapa Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar tadi dipilih sebagai pusatnya Ini dia Suatu wilayah dikatakan sebagai pusat pertumbuhan apabila wilayah tersebut memiliki perkembangannya cepat Nah kita lihat ya Medan itu Makassar, Jakarta, Surabaya pertumbuhannya cepat Karena apa? Bergerak pada bidang manufaktur dan industri Jadi perkembangannya sangat cepat sekali Ya kedua pertumbuhan yang cepat Bukan hanya dari ekonominya saja tetapi penduduknya, fasilitas dan prasarananya, kota-kota tersebut dianggap mampu untuk menjadi pusat dari pertumbuhan di Indonesia tersebut Nah pembangunannya menonjol Nah pembangunan menonjol ini biasanya kita lihat dari kegiatan ekonominya Yang pada umumnya pada bidang jasa ataupun industri menghasilkan barang dan mengeksplornya ke daerah lain bahkan ke negara lain Dan kita lihat juga sarana dan prasarannya begitu lengkap Gedung-gedung pencakar langitnya sudah banyak gitu kan Nah ini bisa menjadi indikatornya Kegiatan ekonomi ramai, ya jelas Karena pusatnya sangat strategis Medan dekat dengan pelabuhan, bandara internasional, begitu juga dengan Makassar, Jakarta dan Surabaya Jadi kegiatan ekonominya itu sangat banyak sekali orang-orang yang masuk ke daerah tersebut Contoh kayak Medan, ya kan Bukan hanya industri, mungkin dari kegiatan pendidikan, banyak dari daerah-daerah itu yang masuk ke kota Medan Oke itulah salah satu indikatornya ya Kita lanjut Nah kita lihat ini, ada wilayah pembangunan A Jadi wilayah pembangunan A ini biasanya mencakup Pulau Sumatera ya Nah ini kan WP1, WP2 itu wilayah pembangunan 1 dan 2 Nah wilayah pembangunan 1 dan 2 itu dirangkap lagi menjadi wilayah pembangunan A Dengan namanya pusatnya di Medan Jadi untuk Pulau Sumatera itu pusatnya itu adalah di kota Medan Oke Nah selanjutnya ada wilayah pembangunan B Wilayah pembangunan B ini bisa mencakup daerah namanya Sumatera, Jawa, dan Kalimantan Nah wilayah pembangunan 3, 4, dan 5 itu dirangkap menjadi wilayah pembangunan B Jadi ini pusatnya Jakarta Ya wajar Jakarta karena sekaligus ibu kota negara Indonesia Jadi anak-anak bisa lihat ini tabelnya Nah selanjutnya wilayah pembangunan C Wilayah pembangunan C ini mencakup Pulau Kalimantan, Jawa, dan Bali Jawa Timur khususnya ya Nah disini kota yang paling menonjol itu adalah Surabaya Kita lihat Surabaya itu adalah kota yang bergerak dalam industri ya Jadi sangat cocok sekali menjadi ketua dari pembangunan C Nah kita masuk ke wilayah pembangunan D Kalau wilayah pembangunan D ini masuklah ke Indonesia Timur Dari antara semua pembangunan A, B, dan C, dan D Memang sih wilayah pembangunan D ini agak sedikit tertinggal ya Untuk Indonesia bagian Timur Jadi seluruh Indonesia bagian Timur mencakup Papua, Maluku, dan Sulawesi Ini masuk ke dalam wilayah D Dengan kota Makassar sebagai pusatnya Nah ini dia Kan wilayah itu dibagi-bagi nih Ya kan Nah otomatis ada dong kegiatan apa saja yang dilakukan di setiap provinsi tersebut Wilayah pembangunan tersebut Nah kita lihat koridor Sumatra Kalau koridor Sumatra itu biasanya identik dengan namanya hasil-hasil pertanian Jadi sebagai ketahanan pangan nasional Beras, buah-buahan, sayur-sayuran gitu kan Nah untuk industri bisa dipegang di medan seperti itu Nah kita lihat di Jawa Kalau di Jawa itu kan penduduknya padat Kegiatan industri, perbankan Jadi fasilitas di bidang jasa Jadi Pulau Jawa itu lebih mendorong ke industri dan jasanya Nah Kalimantan Kalimantan kan kita lihat Kayak, kayunya, hutannya, batu baranya, minyaknya, gas alamnya Maka disebut sebagai potensi energi nasional Jadi energi-energi yang kita gunakan ini Pada umumnya Kalimantan itu berpotensi luar biasa untuk menopang Indonesia Masuklah kita ke koridor Bali dan wisata Tenggara Kita lihat Bali dan wisata Tenggara itu adalah sebagai aset pariwisatanya Indonesia Jadi pariwisata domestik, internasional itu sangat indah banget Jadi Bali dan wisata Tenggara cocok sekali untuk jadikan pariwisata dikembanginnya Masuk ke Sulawesi Kalau Sulawesi ini banyak sekali namanya perkebunan Jadi perkebunan coklat, perikanan, migas, dan pertambahan nasional Di sini sangat banyak sekali Nah perikanan ini banyak loh Di Sulawesi, Maluku, dan Papua Jadi cocok banget untuk ketaharan pangan di bidang perikanan ya Selanjutnya di koridor Papua Papua ini sebagai kegiatan tambang Bisa tambang emas Mas kan banyak sekali tuh di Papua Ya energinya, hasil alamnya Wah itu dia Jadi semua ini harus dikembangkan Hanya satu tujuannya tuh Untuk pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan Oke Nah di antara 34 provinsi Indonesia itu ada namanya KEK Kawasan ekonomi khusus Jadi kawasan ekonomi khusus ini itu ada sekitar 12 di Indonesia Ini sangat berpotensial banget untuk memajukan ekonomi Indonesia Jadi depiden, depiden, depisa, depisa negara untuk APBN ini banyak dari sini Ya dikatakan ekonomi khusus kenapa? Daerah tersebut memang memiliki potensi yang begitu luar biasa di atas rata-rata wilayah lainnya Sehingga patut dikembangin Bisa di bagian migas, pertambangan, bisa di pariwisata, bisa di kehutanan, perkebunan gitu ya Nah untuk Sumatera Utara apa? KEK, Seimang, Mangkei Itu dia ada di Simalungun Perkebunan Sawit Unilever Oke terima kasih anak-anak atas penjelasan kita tentang geografi Tentang pembangunan regional wilayah Indonesia Untuk selanjutnya Nanti kita akan membahas lagi tentang keanekaragaman Indonesia Kekayaan alamnya Indonesia Dengan namanya pusat-pusat kegiatan ekonomi di Indonesia Oke sekianlah materi kita hari ini Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekianlah pembelajaran kita hari ini Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Jangan lupa untuk like, komen, dan share SMA Islam Anijam Unggul, cerdas, islami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya